I therefore would like to take this opportunity, to urge, to recommend with utmost urgency for our brothers in Ukraine and in Russia to come as soon as possible to a cessation of hostilities. General Bintang 3 Prabowo Subianto jadi salah satu dari tiga bintang di Hotel Shangri-La Singapura itu. Pidatonya menyentak. Tidak hanya basa-basi diplomasi. Isinya pun konkret. Terlalu konkret. Ia usulkan perdamaian model baru di Ukraina. Tiga langkah, lakukan genjatan senjata, ciptakan zona tanpa militer masing-masing sejauh 50 km. Lakukan referendum di wilayah Ukraina yang sekarang dikuasai Rusia. Semua itu, kata Prabowo, harus atas prakarsa perserikatan bangsa-bangsa. Jangan ada lagi perang. Bangsa Asia sudah kenyang menderita karena perang. Tanya Vietnam. Kamboja. Indonesia sendiri, kata Prabowo. Mendengar pidato Prabowo itu Eropa seperti digigit serangga. Itu sama saja dengan Ukraina diminta menyerah. Eropa tidak bisa menerima usul perdamaian seperti itu. Sebaliknya Tiongkok. Senang. Dunia memang seperti terbelah, Barat menolak, Timur menerima. Apakah juga usulan seperti itu yang lagi ditawarkan Tiongkok? Belum tentu. Bahwa Tiongkok senang. Setidaknya sudah ada usul yang berbeda dengan pendapat Barat yang kaku. Rusia harus mundur dari Ukraina, bahkan termasuk dari Crimea. Lalu Rusia harus diadili sebagai penjahat perang. Rusia juga harus membayar seluruh kerugian perang termasuk biaya rehabilitasi fisik-non-fisik di Ukraina. Barat dan Timur juga berbeda dalam melihat skala perang di Ukraina. Ini masalah internal Eropa, ujar Barat. Ini masalah global, ujar Timur. Prabowo menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris. Pakai teks. Sesekali tanpa melihat kertas. Ia pakai jas dan kopiah. Suaranya menggelegar seperti suara orang setengah marah. Joseph Borel yang mewakili Eropa tampil tepat setelah Prabowo. Borel langsung berkomentar atas usulan Indonesia. Damai itu ya damai. Just damai. Bukan damai lewat penyerahan diri, katanya. Menhan Ukraina oleh si Resnikov juga diundang ke Singapura. Tentu ia marah dengan proposal Prabowo. Tapi saya mencoba untuk sopan. Usulan itu kelihatannya seperti proposal dari Rusia, ujar Resnikov. Ia lantas seperti bosan dengan sopan. Kami tidak memerlukan mediator yang hanya membawa usulan yang aneh, katanya. Tentu dialog Shangri-La hanya sebatas dialog. Bukan forum resmi. Ini dialog masalah pertahanan. Pemrakarsannya pun swasta, sebuah lembaga king tank Singapura. Sejauh ini memang baru Tiongkok yang serius mengupayakan jalan damai. Utusan khusus Tiongkok mondar mandir ke lima negara. Polandia, Jerman, Perancis, Ukraina, dan Rusia. Dari situ Tiongkok akan merumuskan usulannya. Terima kasih telah menonton!